Boleh PCR 300 ribu tapi 24 jam katanya 24 jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Join Yo Bareng aku Ardimas Pranata Dan hari ini aku bareng sama Ini dengan Bapak Tommy dan ini Bapak Ogas Bisa perkenalkan diri dulu Halo Saya Tommy Dan Bapak Ogas Halo, saya Ogas Jamba Ogas Jamba nih Jadi mereka ini adalah Ibaratnya panutan lah buat Bimas juga ya Jadi hari ini mau ngobrol-ngobrol juga Bareng Pak Tommy, bareng Pak Ogas juga Dengar-dengar Pak Tommy ini baru pulang dari Lombok ya Iya dari Lombok Jadi bulan Desember itulah Jadi saya berangkat ke Lombok Karena itu ya efeknya ini Ini saya melihat ini ada hikmahnya nih Saya melihat ini pada saat itu Wisata itu schedule itu Jadwal itu Ada kacau balau Kenapa? Pemerintah awalnya itu dibuka pariwisata Tiba-tiba dibuat PPKM Tiba-tiba itu kan orang yang sudah booking ini Bergeser semua nih Nah saya melakukan perjalanan Saya coba lihat Memang orang banyak Tapi tidak ada dari mancanegara Berarti lokal Indonesia? Iya lokal aja Yang biasa Lombok penuh oleh mancanegara sekarang ini udah Ya tak ada lagi Tidak ada lagi kecoli waktu Motor GP Motor GP ya Pak? Motor GP itu kan November November itu mereka masuk itu normal Dan juga mungkin mereka punya khusus lah gitu Pas khusus untuk hal-hal karantina dan segalanya Tapi habis itu bulan 12 Nah pemerintah mengeluarkan bahwasannya PPKM diturunkan levelnya gitu Masa atau dinaik atau diturunkan Saya lupa Yang pentingnya diperketat lah Jadi contohnya karantina itu Kalau dari luar negeri harus 10 hari 15 kalau awal-awal 15 hari 15 ya Nah mungkin Sekarang udah diturunkan Gitu Jadi Pak Tommy kemarin ini juga enggak? Karantina juga disana? Tidak karena saya lokal Oh berarti dia khusus mancanegara aja? Khusus mancanegara Seperti TKI Atau dari luar negeri Nah siapa yang mau datang kira-kira Pak Dengan biaya yang begitu besar Karena harus karantina 10 hari Karantina itu orang luar negeri Gak mungkin tinggal di Wisma Atlet Iya Mereka pasti diminta di hotel Di hotel Fasilitas 10 juta sampai 15 juta Itu per orang Nah Jadi orang kalau mau jalan ke Indonesia Untuk karantina aja 10 hari Keluarkan lagi 10 juta satu orang 10 sampai 15 juta 10 sampai 15 juta Kalau hotelnya kecil 10 juta Kalau hotelnya berbintang besar Bintang 4, bintang 5 Itu sampai 15 juta Kalau dia ada 3 orang perjalanan Dia harus itu keluarkan duit 50 juta dan lain-lainnya Nah Mendingan orang tidak datang Karena selama ini Yang ke Lombok, ke Bali Itu kan banyak Bule-bule backpacker itu Iya Bule-bule miskin Gimana datang duit Nah Saya melihat Di luar negeri Negara tetangga kita ini Seperti Thailand Tempat wisata Mereka buka wisata Buka wisata Orang kesanalah Semuanya Jadi berarti biar Biar orang gak keluar dari Ininya lah Negara yang ya Iya Terus tetangga kita yang lain Di Malaysia contohnya Dia tidak semuanya itu menutup Dia sebagian Dibuka untuk wisata juga Akhirnya apa Kita punya devisa Dan orang yang datang ini kan lari semua Ke negara orang Karena disana ada yang udah buka kok Iya Karena kalau kita lihat Di Thailand pantai juga ada Gunung juga ada Wisata-wisata Hampir sama lah Ada dengan Indonesia Betul Pathaya Karabi Semuanya ada Gitu loh Di sana tempat lain Vietnam juga ada tempat jalan Di Filipina juga Jadi orang pikir-pikir Kalau Indonesia begitu susah Kita ke Thailand aja Karena di Singapura lah Contohnya Singapura juga Sekarang udah bebas Untuk ini kan Buat rame-rame juga Bebas berkerumun juga Di sana Bahkan gak ada Harus pakai masker juga Pakai di Indonesia kayak sekarang Ya jadi ini sepertinya ini Krisis ini gak habis-habis Sama dengan krisis ekonomi Sampai di luar Masih yang itu Saya gak tahu nih Apakah ini sebuah tuh Ini strategi Supaya meredam hal-hal Untuk Varian barunya Itu kan informasi Itu kan informasi Itu pentinya bagaimana Contohnya lah sekarang Di dalam negeri sendiri Semuanya udah agak dibebaskan Masyarakat kemana-mana udah bebas Tapi nyatanya Kasus semakin hilang Penambahan kasus semakin sedikit Jadi Kalau kita lihat ini Ada sesuatu yang Bisa besarkan Sehingga membuat ketakutan Memasarkan Untuk meredam juga Mungkin kata orang Untuk meredam lawan politik Supaya gak bisa demo Gak bisa ngumpul-ngumpul Jadi inilah senjatanya ini Menurut informasi yang saya baca Di media Tapi kalau dia gak tahu Bawasannya Ini efek kepada rakyat Rakyat itu Wisata itu kan orang itu Mendapat itu Inilah kesempatan untuk membiayai hidup Satu tahun kemudian Dapat sekarang Dia dapat membiayai anak sekolahnya Karena event-event Wisata ini kan Tidak setiap saat Tidak setiap Ada pelaksanaan ekonomi Kecil Yang memuatkan event-event wisata Misalnya di Bali ada event Mereka pergi jualan kesana Di Lombok ada Misalnya di Di Riau ada Jadi ada pelaku-pelaku usaha kecil Yang menguatkan event-event wisata ini Jadi Kita harus kembali Membuat event-event wisata Meningkatkan kembali kunjungan Agar apa Pelakon-pelakon usaha kecil-kecil ini Bangkit kembali Ya betul Jadi Menteri Menteri para wisata Ataupun Ada bagian wisata ini Dia harus peka Memang banyak Orang ke tempat wisata Tapi berbeda Orang asing membawa uang masuk Dengan uang kita sendiri Berputar disini Beda Iya Ini Ini yang memang akan Ibaratkan Sikulasi ruangan ini Udara ini Terus itu Kan tidak sehat Lama-lama Kalau lokal ya pak ya Kalau hotel itu Mungkin cari yang paling murah Iya Iya Semua dinego Dinego Iya Bisa Beli-beli oleh-oleh Dia cari yang murah Iya Pakai nego Tapi kalau Asing Oh iya 50 ribu ditawarin 100 ribu beli Kita 50 ribu Kita nawarin 53 ya Iya Iya benar Itu salah satu faktor Untuk meningkatkan Peribadian masyarakat kecil Iya Saya tanya Bagaimana Bu Adik sekarang Susah sekarang Kita jualan ini Bisa harap Dari lokal Kalau orang lokal Tahu lah pak Kami bisa untung 5 ribu 10 ribu Udah seneng Iya Karena udah kasih harga murah Dinego lagi Daripada jualan kita Gak laku Mendingan kami jual Katanya Tapi kok dengan orang asing Kan enak Mereka beli dengan nyaman Gitu loh Kami juga Kesejahteraan Terbentuk Nah ini dia Berbeda Turis asing Dengan Turis lokal Nah Vaksin Nah kita vaksin Vaksinnya kadang-kadang Tidak berlaku Seperti ini Kita mau naik pesawat Nih Mesti ada Partu vaksin itu Partu vaksin Terus ada antigen Nah kadang-kadang Kalau kita berbagian Sama Anak Di 12 tahun Atau anak-anak Belum vaksin Itu harus PCR Ternyata begitu Nah terus PCR ini masih berlaku Masih berlaku Tapi harganya itu kan Sangat mahal Untuk Indonesia Dan gak semua orang Mampu Katanya 300 ribu Betul Boleh PCR 300 ribu Tapi 24 jam Katanya 24 jam Kita hari ini Vaksin sekarang Besok baru ada hasil Nah Itu dia Tapi kalau mau cepat Itu harganya Dua kali lipat Katanya memang Ini prosedur Katanya Yang namanya 300 ribu Yang sulit Kalau mau cepat Dengan harga Lebih tinggi lagi Betul Lebih tinggi Ada yang sampai Satu juta Indianya cuma 95 ribu Indonesia Memang juragan Bisnis lah Pokoknya Artinya Sayang sekali Kita ini Untuk Satu pihak Gemuk Di sini Satu pihak Ceking Ceking Ini banyak lagi Ceking Ini sekarang Karena kan Banyak ini Maksudnya Dia mau Ikut vaksin Misalnya Dia tidak punya Biaya Untuk Membayar Kalau misalnya Dia bisa membayar Yang tadi Pak Lami bilang Harus menunggu Itu kan Seperti vaksin Hari ini 12 ribu Kadang luar sa Itu di satu Provinsi Saja Belum lagi tempat lain Kenapa sih Sampai ini Bisa keadaan luar sa Sementara Masih banyak orang Membutuhkan Karena gini Karena ada Suatu kebijakan Setengah memaksa Tidak dengan Kesadaran Oke Berarti masih banyak orang Yang tidak Mau vaksin Mungkin kan ada Alasan tertentu Mungkin Dia takut Kan banyak berita-berita Tentang vaksin Yang meninggal Karena ini Itu yang bikin Masyarakat Jadi kebanyakan Takut Setelah disunti Berarti umur Anda Sudah ditakar Itu sama saja Mengurangi umur Anda Pasti kayak gitu Orang-orang berpikir Pasti kayak gitu Dia takut Ya jadi gitu Jadi saya lihat juga Ini kan Ada teman juga Contohnya ini Amerika nih Yang dulu Yang banyak itu Virusnya Memang itu waktu Saat itu Memang ada Tahun kemarin Tapi habis itu Ya sudah Orang-orang Kembali Kabar berita tentang Virus atau apa Di sana udah gak ada Beraktifitas Tanya pesawat Ya sudah Ada paling cek Udah vaksin Udah-udah Silahkan Tak perlu lagi Tes-tes apa lagi Kamu mau datang Ya datang saja Gitu loh Paling di airport Tes negatif Boleh masuk Kalau positif Barusan karantina Itunya Harusnya begitu Tapi di Indonesia Sama rata Gitu loh Ya kadang Kumpama saja Kita vaksin jadi Ya itu dia Apa kita vaksin Tapi vaksin ini Sama gak maksudnya Karena ada Virus yang baru keluar Apa vaksin juga Akan ada yang keluar Juga yang baru Gitu Pak Itu Ini beliau Yang terlalu Bisa jadi Ada vaksin baru Ini kan dah Dari awal Ini kan suatu bisnis Bisnis baru Diledakan virus Habis itu Mereka jual vaksin Apa aja Pilih-pilih Yang seperti itu Ini bisa jadi Ada dugaan Seperti itu Keboncoran dari Lab Yang di Cina Banyak Kau Buang virusnya Kemudian jual vaksin Bisa jadi Berarti mereka menyebarkan Sekalian menjadi Keuntungan dari Penyebaran Inilah yang terjadi Rupanya diciplak Sama negara lain Bue Bisnis kayak gitu Mereka bikin Virus baru Nah nanti jual vaksin Pokoknya Semua anggaran negara Untuk rakyat Untuk vaksin Untuk covid Jadi gak ketahuan lagi Mungkin gitu ya Pak Rasi Bisa jadi Film-film yang kita lihat Itu bisa jadi Kenyataan Karena kan ini Cuma dari Pemikirannya kita juga Jadi Kalau misalnya kita lihat Dari film-film Yang kayak gitu Kita udah bisa Tahu Berarti Setelah mereka Melepaskan Atau Menebarkan Mereka juga Cari keuntungan Dari yang mereka Tebarkan itu Gitu kan Iya Jadi Sebenarnya Kalau memang itu Gak boleh lama-lama Seperti gitu Kita akan rugi sendiri Sebagai negara Indonesia Saya sebagai Warga negara Indonesia Ini Prihatin juga ya Sering melihat keluar Juga mau keluar Susah orang Mau datang Susah gitu Sebenarnya Kalau tidak Negara tetangga Kenapa negara tetangga Mudah ya Apakah virus itu Menyerang kita saja Iya Apakah Menyerang Indonesia Apakah itu Cuma Indonesia saja Yang lemah Bagaimana Iya Itu dia Nah Kenapa datang itu Itu pada saat Musim-musim liburan Hari raya besar Dia pilih waktu Iya Jadi virus ini Sekarang kan Dikasih otak elektronik Ya Jadi kayak Udah ada yang Mendelikan gitu Pas liburan Pas perayaan agama Dia muncul Nah itu dia Tapi kalau misalnya Hari-hari biasa Dia gak muncul Bagian-bagian penting Dia baru muncul Ini suatu pertanyaan besar Tanda tanya Apakah ini kebijakan politik Atau kebijakan ekonomi Atau entahlah Gitu Ini yang terjadi di Indonesia Jadi catatan-catatan yang Apa itu ya Seperti catatan kematian itu Kadang-kadang kita Tak tahu ini asal-usul dari mana Kalau bisa dapat data ini Iya Gitu Lihat dari dulu Indonesia ini banyak orang meninggal Karena malaria Banyak karena muntaber Iya Dbd Tapi kok Ini kasus muntaber Dbd Ilang Ilang Gak sebesar yang sekarang Malah Tapi covid semua Hanya meninggal Kenapa Semuanya dijangkakan covid Karena covid anggaran gede Padahal Dbd itu Setiap tahun itu Kalau pada musim-musim hujan Itu dbd banyak Iya Sekarang kita tak dengar nih Orang meninggal karena dbd Iya Karena corona Karena corona aja Dbd gak ada nggaran Nggak ada nggaran Nggak mungkin kan Dbd ini Ilang begitu aja Padahal Sudah jelas nyamu itu hidup di Musim-musim hujan Tempat-tempat lembab Pokoknya Musim-musim Member-ember ini lah Bulan-belan ember ini kan musim hujan Desember, November, Oktober Itu kan muncul Tapi dbd malah hilang Semuanya kan nggapain Malah yang makin menjadi-jadi Si corona Nah itu covid hati-hati Muncul lagi baru lagi Kemarin terakhir Yang sempat dimasih dengar itu Yang ini varian delta Baru ini varian apa nih Comicron lagi Comicron lagi Padahal kalau kita tanya Kita di kede-kede covid Orang ini udah ketawa nih Ada setiap statement kayak gitu Pikirnya kami rakyat tidak tahu nih Ya tapi saya tak jawab Kalau kamu tahu Emang kamu apa gitu loh Ya nggak bisa apa-apa juga Karena udah ada pembungkam Nanti parah lagi dari Zabuzabat di dunia Tapi Karena ini kan kita udah masuk awal tahun nih Pak Udah di 2022 Kira-kira nih Dari pandangan Bapak berdua nih Dari Pak Tommy Pak Ogas nih Gimana nih Corona nih Di kedepannya nih Apakah akan terus seperti ini Atau terus menurun Atau makin naik lagi Saya pikir ini melihat Waktu gitu Jadi Corona ini akan bangkit Saat ada adanya Apa nama liburan Padahal ya Padahal ya Corona ini saya lihat Itu penyakit yang bisa 99% sembuh Ini sebetulnya tidak perlu ditakutkan gitu Jadi ada beberapa pakar yang saya baca Walaupun saya lihat di video-video nya Itu 99% sembuh Karena kekebalan tubuh kita di Suncik itu Kita tes kekebalan tubuh kita udah naik Udah naik Otomatis itu sudah ada Itu perisainya Iya Tapi Ada kebijakan-kebijakan tertentu Di jam-jam tertentu Waktu-waktu tertentu Kasus ini naik Naik Jadi ada jam-jam khususnya Jadi pemerintah harus Membuat kenyamanan Di masyarakat gitu Harus memberitahu Departemen Kesehatan ini Harus memberitahu Penyakit ini tidak terlalu berbahaya Iya Tapi kalau tanya Bagian kesehatan Departemen Kesehatan Nah kami kan instruksi dari atas Iya Ini satu paket ini Oh iya Iya bener-bener Jadi Jadi Itu dia Karena apa Ketanya Obat-obatan penyembungnya Tidak apa Dia vitamin aja Beda dengan DPD Dia kan punya obat khusus Ada pada catamolnya Ini tidak gitu Betulnya Ini bagaimana kita hidup bersih Sebuah Iya Jadi yang sangat kita kasihian ini Anak-anak sekolah Yang mereka seharusnya bisa mendapatkan 100% pendidikan Mereka akhirnya cuma mendapatkan 20% Iya bener Kenapa Tidak semua orang tua bisa menjadi guru Bener Iya Ini yang harus kita Jadi kalau kita paksakan juga Anak-anak belajar banking Itu anak-anak kita akan semakin Kalau saya bilang boloh tidak mungkin ya Semakin tidak mendapat pelajar sekolah Biayanya pun lebih tinggi Biaya lebih tinggi Karena Sekolah dibayar Usaha pun dibayar Iya Kuota buat biaya dari gitu ya Iya Sementara orang Ya kita tahu Biaya internet di Indonesia paling tinggi Itu kata menteri yang diada di Indonesia Gitu loh Sementara Kadang-kadang Tidak semua tempat punya Jaringan Jaringan Benar benar Jadi sangat kasihan kita anak-anak sekolah Mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak Sehingga sekarang ini tidak mendapatkan pendidikan layak Kenapa Kalau orang tua yang mengajar itu Banyak terjadi kekerasan baik Kekerasan psikis Maupun kekerasan fisik Kan orang tua ini berbeda dengan guru Cara mengajar Ya Karena emosi Anak diajar juga tidak bisa Gitu ya Tekanan lagi di rumah Kan Tekanan lain Betul Jadi Malah si anaknya Dia bukannya nangkap Malah tertekan Gitu Iya Itu dia Jadi Itulah kita obrolan Ini ya Obrolan ini Santai-santai tentang Pendidikan Pendidikan Vaksin Hidup sih seperti Sandiwara aja kita ini ya Kita ibaratnya itu Memerankan aja gitu ya Iya Ya itulah Abrolan santai kami bertiga hari ini Mulai dari Apa tadi Mulai dari vaksin Corona Pendidikan Dan lain-lain hal Ambil pariwisata juga Dan kesimpulan kita hari ini adalah Yang penting jaga pola hidup kalian Terus hidup sehat Jangan lupa berolahraga juga Ada pesan lain Mbak Tommy mungkin? Lanjut lah Sambung ketemu lain kali kita ngopi lagi Bagus Pak Dimas Siap Oke kalau gitu kami pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax